Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu beraya kair semuanya Semoga beraya semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT Serta dimudahkan rizkinya oleh Allah SWT Amin ya rabbal alamin Langsung aja kita ke pembahasannya Bulan Ramadan adalah bulan suci yang paling dinantikan umat Islam di seluruh dunia Di bulan Ramadan, Muslim diwajibkan puasa selama sebulan penuh Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah Penuh ampunan Allah SWT dan rahmatnya Bulan Ramadan adalah anugerah dan nikmat yang agung Yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW Di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan dan hikmah khusus yang diberikan Allah Kepada hamannya yang ikhlas dan tulus menjalankan ibadah puasa Serta ibadah-ibadah lainnya Namun dibalik keberkahan dan berlimpahnya pahala Bulan ke-9 dalam kalender hijriah ini juga menjadi saksi atas berbagai peristiwa dasyat Yang terjadi di masa lampau Jika menengok ke masa lalu, banyak peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan yang suci ini Turunnya kitab suci Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat muslim Menjadi salah satu contoh peristiwa di antara banyak peristiwa bersejarah lainnya yang terjadi di bulan ini Selain itu, di bulan ini juga terjadi beberapa peperangan bersejarah Peristiwa tersebut juga meninggalkan pengetahuan serta makna mendalam Nah, untuk menambah pengetahuan kamu tentang sejarah Islam Ada lima rangkuman perang yang terjadi di bulan suci Ramadan Perang Badar Perang yang mempunyai nama lain yaitu Gajiwah Badar Al-Qubra Merupakan perang pembeda Tantaran perang ini membawa kemenangan besar pertama bagi kaum muslimin Perang yang menandai awal kejadian Islam ini merupakan peperangan melawan kaum Qurayshi Yaitu kaum yang sebelumnya mendinas dan berperilaku buruk kepada orang-orang muslim Saat perang terjadi, pasukan muslim yang berjumlah 313 orang melawan seribu pasukan Qurayshi Jika dilihat dari angka pasukan yang bertarung, mungkin sangat sulit bagi kaum muslimin untuk memenangkan perang ini Namun berkat kedisiplinan, bantuan para malaikat, serta mukjizat Allah Perang ini berhasil ditaklukkan oleh umat muslim dengan menghancurkan barisan pertahanan pasukan Qurayshi Yang kemudian mundur dalam kekacauan Perang yang berlangsung selama 2 jam ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah Atau bertepatan dengan tanggal 13 Maret 624 Masehi Pembebasan kota Mekah Terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah Perang dengan nama lain patuh Mekah ini juga dimenangkan oleh umat muslim Perang ini terjadi karena kaum Qurayshi melanggar perjanjian Hudaibiyah Dan mereka bersekongkol dengan kabilah lainnya untuk memberangi orang-orang yang berdamai dengan Rasulullah Dalam perang ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada 10.000 pasukan muslim Untuk tidak memulai menyerang sebelum diserang terlebih dahulu oleh pasukan Qurayshi Dengan dimenangkannya pertempuran ini Maka cita-cita umat muslim untuk bisa menuduki kota Mekah menjadi terrealisasi Pasca perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala di sekitar kabah yang berjumlah 360 buah Pertempuran Ain Jalut Pertempuran yang berlangsung di Palestina ini berawal dari ambisi Hulagu Khan atau Hulega Cucu Genghis Khan yang berniat menaklukkan Mesir dan Maghribi Hulagu mengirim kurir untuk mengantarkan surat yang berisikan ancaman kepada Saipuddin Al-Qutus Selaku penguasa wilayah Mesir saat itu Namun beliau menolak tunuk kepada kekuasaan Hulagu dan membalas ancaman tersebut dengan perlawanan Dari pembalasan surat perisi ancaman tersebutlah perang dimulai Setelah bertempur habis-habisan Akhirnya perang yang terjadi pada 25 Ramadhan tahun 658 hijrah ini Dimenangkan oleh Sultan Qutus Beserta dengan pasukannya Kekalahan yang dialami oleh bangsa Mongol ini Seolah melunturkan mitos mengenai kedigayaan kaum Mongol Yang terkalkan pernah kalah dalam menaklukkan daerah Islam Pertempuran yang dikenal dengan nama Perang Pembebasan Palestina ini Terjadi di lemah Hittin, Palestina Pertempuran Hittin adalah bagian penting dari periode sejarah Perang Salib Pada perang ini Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Ayubi Berhasil mengalahkan tentara Salib dari kerajaan Yerusalem Dalam memenangkan pertempuran ini Salahuddin membuat dan menjalankan strateginya dengan benar serta tepat Strategi yang dijalankan oleh Salahuddin adalah Dengan memancing pasukan pimpinan Gaide Lusignan Yaitu tentara Salib untuk pergi ke sebuah lemah bernama Hittin Untuk mengunjungi lemah tersebut Tentara Salib harus menyeberangi lemah-lembah Galilea Di tengah terik matahari saat musim panas Kondisi tersebut membuat pasukan Salib kelelahan Karena membawa peralatan tempur yang sangat besar Di saat-saat itulah Salahuddin mengirimkan pasukan kapaleri Untuk membentuti tentara Salib dari kejauhan Dari strateginya itu Akibatnya tak kurang dari 10.000 tentara Salib Binasa Akarena dikepung oleh pasukan Salahuddin Dan berhasil memenangkan pertarungan Pertempuran yang memanas di sekitar sungai Guadalete Di wilayah paling selatan Al-Andalus Ini terjadi pada tanggal 19 Juli 711 Masehi Atau tepat pada 28 Ramadhan 92 Hijriah Perang ini berlangsung antara pasukan Tarik Bin Jiyad yang melawan pasukan Pisigotik Raja Roderick Pertempuran ini merupakan misi dari Tarik Selaku jenderal dari dinasti Umayyah Untuk menaklukkan wilayah Andalusia Tarik Bin Jiyad yang membawa 12.000 pasukan melawan pasukan kerajaan Pisigot Yang dipimpin oleh Raja Roderick Dengan jumlah pasukan sebanyak 40.000 orang Kuantitas tambah menentukan kualitas Pertempuran ini dimenangkan oleh Tarik Bin Jiyad Dan pasukannya yang hanya berjumlah 1 per 3 dari jumlah pasukan Raja Roderick Dengan kemenangan yang diperoleh oleh Tarik dan pasukannya Agama Islam mulai menyebar di tanah Eropa Yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan-kerajaan besar Kristen Kemenangan ini juga membuat agama Islam bertahan selama 8 abad di wilayah Andalusia Oke baraya itulah tadi pertempuran-pertempuran besar umat muslim yang terjadi di bulan suci Ramadan Semoga dengan pembahasan yang singkat ini Dapat bermanfaat bagi kita semua Serta dapat bernama wawasan dan ilmu pengetahuan Khususnya ilmu di bidang sejarah Akhir kata saya ucapkan Wallahu alami sohab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh